Beralih ke informasi lain pemirsa, aksi kejahatan pencurian sepeda motor akhir-akhir ini meningkat. Target komplotan pencuri motor dilakukan di wilayah Jakarta dengan penjualan ke wilayah Fingiran Jakarta. Dan berikut informasi sekilas Jakarta. Oke, merek ini disita dari komplotan pencuri sepeda motor di wilayah Jabodetabek. Sepeda motor ini dijual ke wilayah sekitar Jabodetabek dengan harga Rp 1.300.000 hingga Rp 1.600.000. Modus yang digunakan salah satunya dengan mengincar kendaraan yang terparkir di teras rumah dengan kondisi tak ada pemiliknya. Polda Metro Jaya menangkap tujuh orang pelaku pencurian kendaraan roda empat yang biasa beroperasi di kawasan Jakarta Utara, Pusat, dan Jakarta Barat. Para pelaku merupakan kawanan asal Jawa Barat yang kerap melancarkan aksi dini hari dengan menyasar mobil jenis minibus. Para pelaku dapat melakukan aksinya tidak lebih dari lima menit. Polisi menyita sejumlah peralatan yang digunakan pelaku dan barang bukti lain berupa tiga unit kendaraan roda empat. Kini, Polda Metro Jaya masih memburu dua orang pelaku yang diduga berperan sebagai penadah barang curian.